Saya langsung tancap gas, memerintahkan Dirjen Aptika, Pak Semi dan Jajaran untuk melakukan penanganan konten judio online secara cepat dan sigap. Di maraknya fenomena perjudian online yang meresakkan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah. Perlu saudara-saudara ketahui, semenjak hari pertama saya dilantik sebagai Menteri Kominfo, sesuai aran Pak Presiden, saya langsung tancap gas, memerintahkan Dirjen Aptika, Pak Semi dan Jajaran untuk melakukan penanganan konten judio online secara cepat dan sigap. Karena ini menjadi keresahan masyarakat luas. Upaya nyata yang telah kami lakukan adalah dengan melakukan pemutusan akses dan take down atas aplikasi Higgs Domino Island di Google Play Store dan Apple App Store. Ini sudah kami lakukan, sekarang tidak ada lagi Higgs Domino Island di Google Play Store dan Apple App Store. Kami juga telah melakukan pemloggeran ribuan situs dan puluhan aplikasi serupa, termasuk yang menyerupai aplikasi game. Sejak bulan Juli tahun 2018 sampai 7 Agustus kemarin 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses dan take down terhadap 886.719 konten perjudian online. Jadi rata-rata setiap harinya kami lakukan pemutusan akses terhadap 1.500 sampai 2.000 situs dan puluhan aplikasi termasuk aplikasi game terkait perjudian online yang serupa dengan Higgs Domino Island. Lebih spesifik lagi, sejak saya dilantik tanggal 17 Juli 2023 hingga 7 Agustus 2023, Kominfo telah memutus akses dan melakukan take down terhadap 42.622 konten perjudian online. Kami sangat sadar dan menyadari penuh bahwa upaya-upaya yang saya sebutkan di atas belum memuntaskan permasalahan perjudian online. Karena setiap hari terus bermunculan ribuan situs dan puluhan aplikasi baru yang dapat diunduh di luar aplikasi Apple App Store dan Google Play Store. Oleh karena itu, saya juga sudah menugaskan Dirjen Aptika untuk meningkatkan kecepatan dalam menangani situs aplikasi dan konten yang mengandung muatan perjudian serta mencari informasi sekomprehensif mungkin untuk mendukung upaya penegakan hukum yang menjadi pemenang aparat kepolisian. Sebagai langkah konkret, saya juga akan segera secepat-cepatnya untuk berkoordinasi dengan Bapak Kapolri untuk mendukung proses penindakan hukum pelaku perjudian online baik pengembangnya, bandarnya, sponsornya, pihak yang mempromosikan maupun pihak-pihak di belakang kegiatan perjudian online yang melakukan operasi di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!